Informasi selanjutnya pemirsa, aksi demonstrasi di pertigaan kampus Universitas Halu Oleo, Kendari, berujung bentrok. Polisi bubarkan massa dengan melontarkan gas air mata dan dipalas lemparan batu oleh massa. Aparat kepolisian dari Maporesta Kendari, Selawesi Tenggara, menembakkan gas air mata untuk menghalau para demonstran. Aksi demonstrasi mahasiswa di pertigaan kampus Universitas Halu Oleo, Kendari, Selawesi Tenggara, berujung bentrok dengan aparat kepolisian Senin sore. Pembubaran massa itu dilakukan karena aksi demonstran telah mengganggu ketertiban karena memblokir jalan MT Haryono dan H.E.A. Mokodompit, Kelurahan Laloara, Kecamatan Kambuh, Kota Kendari. Demo awalnya berjalan tetip namun karena adanya sejumlah penyusup yang memblokir jalan hingga menimbulkan kemacetan sehingga polisi yang membubarkan massa namun dibalas dengan lemparan batu oleh massa. Aksi ini berasal dari depan kampus kami bubarkan, tapi tidak bubar. Mereka melakukan penyerangan dengan batu, dengan kayu, segala cara menyerang kepolisian. Sudah kami sampaikan bahwa aksi pemblokiran jarang gelarang, melanggar apuran hukum, kasihan warga kendari yang lewat di sini. Ini diingatkan secara persuasif tidak bisa, namun mereka tetap melakukan upaya untuk memblokir, untuk akses jalan, ya kami melakukan upaya tegas. Demo bentuk ini berawal saat massa berunjuk kerasa di Mapolda Sutra menuntut kepolisian menangkap pelaku penghinaan salah satu suku di Sulawesi Tenggara. Pusat ditemui pihak kepolisian, massa mulai melempari polisi dengan batu. Polisi pun memubarkan massa dengan gas air mata. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Muhtaruddin Ainyus melaporkan.